Antrian BBM jenis pertalait kendaraan mobil dan motor di dua stasiun pengisian bahan bakar umum di kota Lasusua, Kola Keutara masih terjadi dalam beberapa hari terakhir. Hal ini membuat PJ Bupati Kola Keutara Parin Ringi langsung memanggil pihak SBBU untuk dimintai penjelasan terkait masih terjadinya antrian BBM jenis pertalait tersebut. Pihak SBBU mengatakan antrian kendaraan terjadi karena meningkatnya volume kendaraan yang mengisi BBM pertalait di kota Lasusua. Kuota BBM yang disuplai Pertamina ke setiap SBBU tidak ada penambahan dan persediaan BBM dinilai masih sangat cukup jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Yang kasus itu kita, saya bahkan sudah panggil pihak SBBU termasuk juga sudah berkoordinasi dengan Pertamina dan memang yang mengecepatkan laporan mereka karena kadang bersamaan serentak masyarakat ke SBBU sehingga mungkin volume yang tadinya dalam sehari atau per jam dia datang cuma lima mobil ini tiba-tiba dikerumuni sampai dengan puluhan mobil sehingga itu bisa mengalami antri dan juga stopnya cepat habis mungkin karena faktor kepanikan karena kan berlakunya kadang kalau tidak ada informasi seperti itu kita berasa mobil kita masih bisa di tiga hari ini tapi karena ada kepanikan akhirnya tiap hari mereka datang. Ini tidak ada hubungannya Pak dengan jelang Tahun Baru dan Natal Pak? Kalau untuk sementara belum ada informasi pengguna dari teman-teman di lapangan seperti apa tetapi kalau kita lihat, tapi kan kita lihat sendiri walaupun seperti itu ya di Kolega Utara juga masih terkendali. Selama antrian masih terjadi di Kolega Utara pihak Pertamina juga membatasi pengisian BBM menggunakan jerigen, pagi, nelayan, dan petani. Eri Guru melaporkan dari Kolega Utara.